. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan kronologi penyekapan Sulaiman yang dilakukan Nindi Ayunda Zulpan mengatakan kasus ini bermula ketika Nindi Ayunda menggugat cerai suaminya yaitu Askara. Askara menyuruh Sulaiman selaku supir dan Lia Haryati seorang babysitter untuk merekam semua kegiatan Nindi. Setelah berhasil merekam, Nindi memergoki Lia, lalu HP milik Lia diperiksa dan diambil paksa oleh Nindi. Kemudian, Nindi menghubungi Sulaiman pulang ke rumah. Nindi menghubungi Mahendra Dito untuk membawa Lia dan Sulaiman. Hal tersebut bertujuan untuk menyekap keduanya. Nindi ngomong seperti ini, nih jemput aja, Lia sama Leman, bawa aja, udah foto-foto sama rekam-rekam kita, lalu telepon tersebut dimatikan. Sekira jam 21 WIB datang enam orang laki-laki dengan berpakaian hitam dan memakai tutup kepala yang merupakan orang suruhan dari Mahendra Dito ke rumah tersebut, ucap Zulpan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!